You don't know, you don't know you're beautiful I don't know why you're sex Ahora you're referring to the Waterline Waterline is американatory Ini namanya waterline Di dalam ini Kalau yang di atas Garis mata yang di atas itu adalah ini Ini namanya waterline Jadi jangan bingung-bingung lagi Kalau gue lagi nyebut-nyebut waterline ya Udah tau dong, itu artinya adalah garis mata Terus yang kedua adalah lash line Lash line, lash itu kan bulu mata ya Line itu garis ya, garis bulu mata Lower lash line Atau lash line bagian bawah Itu adalah ini nih, ini yang ada bulu matanya Jadi dia bukan di dalam Kalau yang di dalam namanya waterline Oke, ini namanya lash line Lash line yang di atas yang mana? Ya ini, nih Pas di bulu mata ini Oke, jadi yang di luar ya, bukan yang di dalam Kalau yang di dalam itu namanya adalah waterline Fungsinya eyeliner itu apa sih? Nah itu untuk menyempurnakan riasan mata kita Karena eyeliner itu nanti dia akan membingkai mata kita Mata itu bisa kelihatan jadi lebih dalam Lebih menghipnotis gitu Aduh, pokoknya fungsinya eyeliner ini dasyat banget Nanti lo akan lihat bedanya Karena gue akan ngerjain sebelah mata dulu Nanti lo bandingin sendiri deh Antara yang pakai eyeliner sama yang enggak Dengan eyeliner kita juga bisa Ngubah-ngubah bentuk mata kita Dari yang kecil jadi kelihatan besar Dari yang besar jadi kelihatan kecil Dari yang narrow atau mata yang sempit Apa, mata yang, apa istilahnya Bukan kecil begini apa, tapi Gitu loh Nah, onetan amin Pokoknya yang sempit gitu ya Itu bisa kelihatan lebih besar gitu Cuman sekarang kita belajar yang basic dulu aja Dan lo kenalan dulu sama peralatannya ya Ini ada yang namanya pinsil alis Pinsil alis itu ada yang diraut juga sih Ada yang diserut seperti ini Tapi kalau gue terus terang Karena gue kan emak-emak ketimperingannya Kesana kesini Gue senangnya yang model diputer kayak begini Jadi enggak perlu bawa-bawa rautan Ya, cuman tinggal puter-puter aja Ada juga eyeliner cair Ya, seperti ini eyeliner cair tuh kayak gini Ya, dia tuh cair dan ada kuasnya Atau Dia macam-macam Ada juga yang cairnya kayak begini Pokoknya produk-produk eyeliner itu banyak banget Seperti ini Cuman buat lo para pemula yang emang belum bisa pakai eyeliner Kalau pingin seolah-olah kelihatan kayak pakai eyeliner cair Cuman makanya gampang Gue saranin lo beli ini Kalau di Oriflame ini namanya Stylo Ya, ini bentuknya kayak spidol Ini semi cair sebetulnya Nanti cara pakai juga gampang gue akan kasih tau Oke, sekarang kita mulai dengan pakai yang Pencil dulu ya Sekarang gue ngajarin pakai eyeliner yang natural Jadi enggak kelihatan disini Ya, tapi kita pakaiin di waterline Oke, caranya adalah gini Di atas Ya, ini diangkat Terus langsung kita pakaiin aja disini Seperti itu Jadi kelihatannya kayaknya emang Bulu mata kita tuh kayaknya tebel gitu loh Terus gimana dengan bagian bawah? Tergantung bentuk mata lo Kalau matanya kecil itu gue suggest Enggak usah pakai yang di bawah Waterline bawah Tapi kita pakaiin di lower lash line Di bulu matanya Kayak gini ya Kalau mata lo kecil Kita enggak pakaiin eyeliner di garis mata bawah Karena dia jadi menutup mata kita Jadi seolah-olah mata kita kelihatan lebih kecil Lebih dalam sih emang kelihatannya Cuman jadi mengecil Nah, taruhnya di mana? Kita pakai di lower lash line Di garis bulu mata bawah Ya Supaya natural Makanya itu kita tidak ngegaris Kayak di atas Tadi di atas kan kita garis gitu ya Tapi caranya dengan kita bikin titik-titik-titik aja Jadi seolah-olah itu adalah dari bulu mata kita Titik Titik Oke Dan tidak perlu penuh sampai sini ya Cuman sampai setengah mata aja Tapi kalau emang lo mau kelihatan lebih jelas Titik-titik ini bisa kita Baurkan kita blending Dengan menggunakan ini ya Ini namanya adalah Pencil brush Ini cuma tinggal kita blending aja Jadi kayak kita nyambungin titik-titik-titik tadi itu Ya, seperti itu ya Wailah Itu cara yang pertama Cara yang kedua Kalau misal memang lo lagi gak makeup yang natural Emang makeup-makeup gitu ya Itu juga bisa kita aplikasikan Eyeliner-nya itu di lash line kita Di upper lash line Caranya seperti ini Masih dengan eyeliner pencil Nanti gue akan tunjukin kalau pakai stylo Itu biar lebih gampang Ini rada ditarik sedikit Ya Agak merem Boleh kalau misal memang lo bener-bener Baru mau belajar banget Itu lo bikin dari luar Kayak gitu ya Tapi kalau misal memang Kalau gue pribadi sih Gue itu lebih seneng langsung dari sini Kayak gitu Dan kita aplikasikan itu terdekat dengan bulu mata kita Kalau misal memang kelihatan kayak gini Ini masih kelihatan kulitnya Nah itu kita tambahin lagi Gitu ya Jadi kita pastikan tidak ada kulit yang kelihatan Ya itu Banyaknya Teman-teman kita masih banyak melakukan kesalahan kayak gitu Jadi pada saat pakai eyeliner Kulitnya itu masih kelihatan gitu Jadi masih berjarak ya Contohnya kayak gini deh Ini gue tunjukin ya Nanti gue hapus Nah kayak begitu Ya kan ini masih ada jarak kulitnya kan Eh sorry Masih kelihatan warna kulitnya kan Nah ini kita hindari yang seperti ini ya Gue hapus dulu Sekarang gimana cara pakai yang cair Atau semi cair dulu deh ya Pakai yang semi cair Cara itu gampang banget Pertama kayak gini Ada dua cara ya Pertama kalau lo mau bingkai dulu Menggunakan eyeliner pencil Silahkan Tapi kalau misalnya memang lo mau langsung Itu bisa juga Caranya itu adalah Posisi eyeliner itu lo makanya bukan begini Tapi begini Oke Itu supaya tintanya tuh keluar Cara pemakaiannya itu adalah dengan Sistem tempel ya Jadi kita tempel 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 Mau ditambahin buntut juga boleh Silahkan Oke Kalau emang lo mau tambah Agak gedein lagi juga boleh Sama caranya dengan tempel 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 ya Ini buat yang belum bisa ya Tempel 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 Kalau ada yang kecoret Tinggal dibersihin Pakai cotton bud Udah Seperti itu Mudah kan Tapi kalau misalnya memang lo udah mahir Itu bisa kok sambil lo Gambar gitu Nah kalau udah kayak gini kan Yang diatasnya kan intense ya Warnanya ya Alias Muncul banget Keliatan banget Kalau kita mau mempertegas lagi Eyeliner yang di bawah Itu monggo Silahkan Gue akan mempertegas Yang di bawah ini Mau gue tambahin juga Di dalam waterline-nya Lalu Gue blend Menggunakan pencil brush Pakai yang pensil udah Pakai yang semi cair udah Sekarang kita belajar yang cair Kalau pakai yang eyeliner cair ini Emang cuma tinggal butuh latihan aja sih Jadi lo tiap hari ya latihan aja gitu Lama-lama itu pasti jadi mahir Caranya Gue akan tunjukin di mata yang sebelah sini ya Sebelah kiri Padahal Kalau pakai eyeliner itu Di gue ya Paling gampang itu Kalau pakai yang sebelah kanan Tapi karena yang sebelah kanan udah penuh Sekarang gue pakai yang sebelah kiri Eyeliner cair itu Pilih-pilih juga ya Kalau mau beli ya Kadang ada yang Kuasnya itu Tipis banget Kayak begini Tapi ada juga yang Tebel Nih seperti ini ya Ini besar Kalau untuk pemula Itu Paling enak yang emang besar Kayak begini Tapi Lama-lama Nanti lo juga akan bisa Pakai yang kecil Nah sekarang Karena berhubung yang ini waterproof Yang ini enggak Dan gue Sebentar lagi mau sholat asar Jadi mendingan gue pakai yang ini aja ya Tapi Basically Caranya sama Cara yang mudah Untuk pakai eyeliner cair Atau eyeliner apapun deh ya Itu adalah dengan Lo ngaca Kacanya itu di bawah Jadi lo makanya gini Ngelet ke kaca Ini juga bisa menghindari Kalau lagi pakai eyeliner cair itu Kena bulu matanya Oke kita mulai ya Nah Terserah lo nih Mau mulanya nih dari luar Atau mau dari dalam Terserah mana yang gampang aja buat lo Cuman kalau pemula Biasanya itu Dia dari luar dulu Baru ke dalam Cuman kalau gue Gue prefernya itu adalah Dari dalam keluar Caranya gimana kakak? Ya kayak begini ya Jangan lupa gue udah ada kaca nih Di bawah Jadi gue tinggal Gue ngeliat ke bawah ya Caranya Lo aplikasikan di terdekat ke bulu mata Dan ini bisa beberapa Apa Jadi gak langsung narik garis lurus Tapi lo tempel-tempel dulu aja Maksudnya lo bikin garis-garis pendek dulu Kayak gini Kayak gitu Terus ke dalam Kalau emang udah habis Tambahin lagi Dan gue akan tarik Garis dari dalam Mau ditambah buntut juga boleh Gitu Nah Disini keliatan kan Bulu mata gue kena kan Apa yang terjadi Kalau gue buka Mata gue lebar-lebar Eyeliner-nya akan bleber Ke sini Kelopak mata Ya Jadi kalau udah kayak gini Diapus aja Dilap pakai tisu Tapi kalau gue sih Biasanya cara preman ya Langsung aja gue lap begini Baru tangannya gue lap pakai tisu Ih jorok ya cin Nah Kalau lo udah liat bingkai kayak gini Lo liat nih Wah ini mana nih ya Yang belum rapi Nah tinggal kita rapi-rapihin deh Ya Kayak gitu ya Beberapa eyeliner itu Ada yang gak gampang kering Yang gak cepet kering Jadi Lo make sure Lo jangan langsung Buka mata lebar-lebar Karena nanti ini Eyeliner yang masih Belum kering ini Bisa nempel di atas ini Kalaupun nempel Nanti gampang sih Bersihinnya Cuma tinggal pakai makeup remover Di Taruh di cotton bud Terus kita hapus Terus sekarang Cuma tinggal gue Tambahin Eyeliner di bawah Gue pengen membuat Mata gue terlihat lebih besar Jadi ini akan gue taruh Di Luar aja Di Lash line Lower lash line Gak sampai penuh Terus gue Blending Dengan Pencil brush Dan Di Lower waterline Di waterline yang bawah ini Gue akan pakaiin Eyeliner warna putih Nah ini membuat kesan mata kita Jadi lebih terbuka Jadi lebih besar Kalau udah pakai eyeliner Gongnya itu adalah Pakai mascara Pakai mascara bisa dong Oke Lo bandingkan Ini Mata yang sudah kita pakaiin Eyeshadow Sudah kita pakaiin eyeliner Kalau abis kita pakaiin mascara Itu jadi lebih Sempurna Seribu persen Ya Gue akan pakai ini Hyper Hyper stretch Mascara Dari Oriflame Cara Pakainya adalah Emang sih jadi Kayak orang Kesurupan ya Cuman Ini Cara gue ya Oke Ini kita taruh Di pangkal Bulu mata Terus Ini kita Tuh Kita gitu Apa sih namanya tuh Kita tekan-tekan Pakai Pakai Kelompak mata kita Jadi kita kedip-kedipin gitu loh Nah First layer Sekarang second layer Maskara apapun Gue paling senang Pakainya tuh dua kali Dah Silahkan bandingkan Mata yang pakai mascara Dan yang tidak Kan lebih intens yang pakai mascara ya Jadi lebih terbuka juga matanya Oke teman-teman Gitu aja video tutorial Cara pakai eyeliner Untuk pemula dari gue Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ini ada manfaatnya Buat teman-teman semua Yang tadinya nangis-nangis Kejar Kalau pakai eyeliner Jadi bisa Kering deh matanya Pada saat pakai ini Dan kalau misalnya Memang menurut lo Video gue ini ngebantu banget Aduh please banget Silahkan Kalau mau share ke Teman-teman lo Ke Facebook ya Ke Twitter Atau ke yang lain-lain Silahkan Dan kalau misalnya Memang lo ingin Mendapatkan pemberitahuan Setiap kali gue posting Video-video baru Ya bukan cuma make up ya Gue biasanya Banci banget sih Apapun juga gue posting gitu Silahkan klik subscribe Di Youtube channel gue ini Nanti lo akan dapat Notifikasinya melalui email Makasih banget Udah mau nonton guys Terima kasih banyak Dan kalau misalnya Memang lo Perlu Video-video tutorial lain Silahkan tinggalin Di komen di bawah ini Siapa tau Kalau misalnya memang gue bisa Ya nanti gue bikinin Kalau misalnya memang gue Tidak mampu melakukannya Ya mohon maaf aja ya Thanks Thanks for watching Bye Wassalamualaikum Sampai jumpa